Sekda Kota Palembang Ratu Dewa melaksanakan sholat Jum'at di Masjid Al-Fala di perumahan Spring Hill Talang Kelapa Alang-Alang Lebar, Palembang pada Jum'at 24 Juni 2022. Usai sholat dilanjutkan dengan pemberian santunan rutin dan pemberian perlengkapan sekolah pada anak-anak. Ditemui di salah-salah kegiatan, Sekda Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan kita perlu peduli dan pembangunan masjid itu bukan hanya fisik namun juga peduli di sekeliling kita termasuk anak yatim dan kurang mampu. Dan semoga kegiatan ini menginspirasi masjid lainnya di Palembang. Di sekitar sini, di Masjid Al-Fala, tentunya seperti saya katakan tadi, kita perlu peduli, juga kita menghimbau pembangunan masjid itu tidak hanya sekedar pembangunan fisik, artinya dengan adanya di sekeliling kita. Sekeliling kita artinya para anak yatim, yatim juga harus kita santuni bersama. Maka dari itu saya, ya, setelah mewakil pemerintah kota, memberikan satu atensi, apresiasi atas inisiasi yang diberikan oleh pengurus masjid di sini menyantuni anak yatim, termasuk tadi saya lihat juga ada belah beliau. Saya kira cukup memberikan suatu inspirasi buat masjid dan musola, lebih kurang 2008 yang ada di Palembang.